Intro Seorang oknum aparatur sipil negara di Kabupaten Ketapang nekat melemparkan bom melotop saat acara sumpah jabatan di pendopo Bupati Ketapang pada selasa 25 Januari pagi. Tak lama selesai beraksi, pelaku langsung diamankan oleh petugas. Hingga kini belum diketahui apa motif pelaku melakukan aksi berbahaya tersebut. Inilah tampang pria oknum ASN di Ketapang yang nekat melemparkan bom melotop saat acara pengambilan sumpah jabatan Esselon III di pendopo Bupati Ketapang Jalan Agus Salim, Kecamatan Delta Pawan. Pria yang beraksi menggunakan helm tersebut langsung di bukuk petugas selesai melemparkan bom melotop tersebut. Kasat Reskrim Polres Ketapang AKP Primastia saat dikonfirmasi menjelaskan bahwa insiden tersebut terjadi sekira pukul 8 lewat 40 pagi waktu Indonesia Barat. Pelaku memancing keributan dan melemparkan botol berisi cairan bahan bakar ke arah ruang aula pendopo. Saat kejadian, pelaku datang menggunakan sepeda motor Yamaha Aerox berwarna hitam. Tiba-tiba pelaku membuka jok motor dan mengambil botol dengan sumbu kain. Pelaku pun mengambil korek dan menghidupkan sumbu botol hingga melemparkan benda yang dibawanya itu. Primastia menuturkan akibat lemparan botol tersebut pecah dan menimbulkan api kemudian dipadamkan oleh Satpol PP dengan menggunakan alat pemadam api ringan. Kasatpol PP, Muslimin langsung melaporkan peristiwa tersebut ke Polres Ketapang. Tak lama, anggota reskim Polres Ketapang, piket siaga SPKT, serta anggota posek Delta Pawan langsung mendatangi lokasi kejadian. Pelaku langsung diamankan anggota Polres tanpa ada perlawanan yang selanjutnya pelaku beserta barang bukti dibawa kemauan Polres Ketapang. Dikutip dari antara, oknum ASN tersebut diduga berinisial AR. Ia adalah anggota Kelurahan Mulia Baru Kecamatan Delta Pawan. Saat ini yang bersangkutan bekerja dan menjabat di Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang Kabupaten Ketapang. Hingga saat ini belum diketahui apa motif pelaku melakukan pelemparan bom melotop tersebut.